Shalom saudara dan saudari terkasih di dalam kasih Yesus Kristus Senang sekali kita berkumpul kembali di dalam kebaktian online Dan juga pada tahapan ini kita akan belajar firman Tuhan Kita terus komitmen untuk terus mempelajari firman Tuhan Tidak terasa kita sudah berada di bulan November Dua bulan lagi kita akan berganti tahun Dan kita terus berkomitmen setia untuk terus belajar firman Tuhan Kita akan isi dengan pembelajaran firman Tuhan Sehingga kita akan dipimpin dan kita tidak keluar dari rel yang sudah ditentukan Dan Tuhan Yesus menyatai dan memberkati komitmen kita ini Kita akan melihat satu topik Di bulan November ini Ibu Gembala sudah memberikan satu topik yang baik sekali Yaitu tentang menjadi dewasa rohani Saudara dan saudari terkasih lihat temanya dan topiknya Yaitu adalah menjadi dewasa rohani Artinya apa saudara dan saudariku Sebelum menjadi dewasa kita sebenarnya itu ada satu tahapan Ada dibilang bayi rohani Ada dibilang level anak-anak Yang dibilang dikatakan makanannya makanan yang lunak-lunak yang lembut-lembut Tetapi untuk yang dewasa rohani ada makanan keras gitu Nah kita menjadi dewasa rohani Apa yang akan kita pelajari bagaimana tahapan-tahapan menjadi dewasa rohani Lalu cirikas-cirikasnya itu apa sih Lalu kita belajar analogi-analoginya Yang menjadi pembelajaran kita supaya kita bisa mengerti dan kita bisa mencerna Dan kita tidak lupa kita akan pelajari dalam sesi pembelajaran firman Tuhan kali ini Kita berdoa dulu minta pimpinan dari roh kudus Untuk menyertai dan memberkati kita Sehingga kita mengerti apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan Dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Setia sampai akhir Sampai Tuhan Yesus datang kembali Atau sampai kita sudah tidak ada di bumi Kita meninggal dunia Kita tetap kedapatan setia Dan kita beribadah kepada Tuhan Dan kita setia mempelajari firmannya Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan berikan kepada kami Kami berkumpul di dalam kebaktian online Dan juga dalam pembelajaran firman Tuhan online Walaupun hanya online Kami tidak tetap memuka amban mata secara langsung Tapi kami berbahagia dan kami bersyukur kepada Tuhan Karena kami masih bisa mempelajari firman Tuhan bersama-sama Biarlah firman Tuhan yang disampaikan, diajarkan Menjadi berkat bagi kami semua Saya yang mengaparkan firman Tuhan Tuhan berikan kemampuan Dan Tuhan pakai dengan heran Dan Tuhan akan pimpin apa yang akan hamba katakan Dan jemaat atau orang-orang yang mendengarnya menjadi berkat Dan mendapat berkat Agar dari penyampai firman Tuhan ini Tidak kembali secara percuma Karena kami percaya firman Tuhan yang ditaburkan Tidak akan kembali secara percuma Prokulus akan bekerja sebebasnya dalam hati kami Dan memimpin kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur Dan berterima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang benar yang sudah memberikan kami Hidup yang kekal kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Saudara dan saudariku yang dikasih Tuhan Tema kali ini adalah Menjadi Dewasa Rohani Menjadi Dewasa Rohani Kita ada tahapannya Bagaimana untuk menjadi orang yang dewasa rohani itu Tahapan-tahapannya Saya sudah bantu simpulkan kepada saudara dan saudariku Jadi di dalam Alkitab kalau kita baca itu Ada tiga tahapan sebenarnya Bagaimana kita bisa menjadi dewasa rohani Bagaimana kita bisa mempunyai iman yang dewasa Sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang setia Yang militan Setia sampai akhir Saudara tiga tahapan saudara perlu lewati Yaitu apa Kita pertama harus Mati atas dosa-dosa kita Artinya apa Kita tidak lagi tinggal di dalam dosa Dan kita tidak dikuasai oleh dosa lagi Tapi kita sudah mati di dalam dosa Artinya apa Kita sudah percaya kepada Tuhan Kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita Dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Di kayu salib Dan kita sudah mati di dalam dosa kita Kita mati bersama dengan Tuhan Yesus Waktu Tuhan Yesus disalikan secara fisik Dia meninggal Dia mati Dia wafat Nah kita juga mati atas dosa-dosa kita Lalu langkah yang kedua saudara Setelah kita mati dengan dosa-dosa kita Kita mati Dan Tuhan Yesus membebasan kita Maka langkah yang kedua adalah Kita akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan Dan ini makna secara rohaninya Secara harafiahnya itu adalah Kita akan dilahirbarukan kembali Dilahirbarukan bukan secara fisik Saudara dan saudariku Artinya kita menjadi bayi lagi Kita yang sudah tua ini Lalu masuk ke dalam rahim ibu kita Lalu kita menjadi keluar Menjadi orok Menjadi bayi lagi Bukan seperti itu Tetapi ini adalah Dalam konteks kelahiran rohani Seperti yang ditanyakan oleh Nicodemus Nicodemus yang mengunjungi Yesus Waktu malam-malam Dia menanya Bagaimana mungkin Orang yang sudah tua bisa lahir kembali Masuk ke dalam rahim ibunya Lalu Tuhan Yesus Jelaskan kepada Nicodemus Bahwa yang dimaksudnya adalah Kelahiran secara rohani Nah rohani yang dilahirkan kembali ini Yang dilahirkan kembali Lahir baru ini Ini adalah pengertian dari bangkit bersama dengan Tuhan Nah saudara Antara mati dan bangkit ini Sebenarnya ini adalah Digambarkan dalam upacara Baktisan Kita sebagai orang-orang percaya Biasanya kita mengambil langkah Langkah iman Yaitu salah satunya adalah Diminta dibaptis Nah waktu kita dibaptis Kita diselam ke dalam air Kita diselam ke dalam air Lalu itu menggambarkan peristiwa Kita mati bersama dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus disalipkan Di kayu salip Dalam posisi dia sebagai manusia 100% Dan kita mati bersama dengan Dosa-dosa kita Dan kita pantekkan di dalam kayu salip Nah dengan ini digambarkan dalam upacara Yaitu dikuburkan Kita mati Jadi kalau dikuburkan itu semuanya itu Ketutup saudara Jadi ngering sisa Nggak bukan palanya aja Yang di ini Yang di kena air Atau mungkin cuman Badannya aja Tetapi seluruhnya Artinya dikubur Dikubur itu harusnya Ditutup di dalam goa Atau ditanam di dalam tanah Itu menggambarkan upacara Di selam Menggambarkan upacara Dalam baktisan Di selam Lalu ada Sesi lagi Setelah di selam Lalu kita diangkat kembali Nah itu menggambarkan kita bangkit Bangkit bersama Tuhan Tuhan lebih dahulu bangkit Dia bangkitkan kita Dan kita mati dan bangkit Di dalam Tuhan Yesus Kristus Itulah dari Hakikat dari Langkah iman bapisan Dan itu menggambarkan Tahapan kedewasaan rohani Dan tahapan kedewasaan kita Dalam mengikut Tuhan Yesus Nah Jadi saudara sudah tahu Tadi ada Mati Langkah-langkahnya Mati di dalam Mati atas dosa-dosa kita Lalu kedua Kita dibangkitkan Atau mengalami kelahiran baru Nah yang ketiga Langkah yang ketiga Adalah Kita Yang sudah bangkit Lalu kita akan bertumbuh Kita bertumbuh Sampai menuju Pada kesempurnaan Kristus Nah waktu kita bertumbuh Kita Bertumbuh itu kita Mata kita selalu tertuju Selalu berkiblat Selalu berpengharapan Berpandangan kepada Kristus Yesus Menuju kepada Kesempurnaan Kristus Nah saudara dan saudariku Saudara bisa cerna Dan saudara bisa ingat-ingat Gampang sekali Sangat Hafalinya sangat Mudah sekali Pertama kita mati Atas dosa-dosa kita Bersama dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah tanggung Di kayu salin Kedua Kita bangkit Bersama Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus bangkit Dan dibangkitkan kita Dan itu digambarkan Kita Mengalami Kelahiran baru Hidup Baru secara rohani Rohani ini yang akan Memerdekatkan kita Yang menuntun kita Berdominan Di dalam kita Dan menuntun kepada Jasmani kita juga Sehingga kita Menjadi manusia yang rohani Manusia yang baru Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan Hidupku bukannya aku lagi Tetapi Kristus dalamku Yang baru sudah datang Yang Sesungguh yang baru sudah datang Jadi kita Sudah melupakan Yang manusia yang lama kita Kita menjadi manusia baru Walaupun secara rohani Tetapi Dia akan memimpin terus Perubahan-perubahan Ke dalam Aspek Jasmani Yang ketiga Yang ketiga kemudian Dikatakan apa Kita juga Akan bertumbuh Dan bertumbuh Kita berpadanan Dan berpatokan Mengarahkan Kita punya Pandangan kita Kepada Kesempurnaan Kristus Artinya kita bertumbuh Seperti biji yang ditanam Mati Lalu dia menjadi Tumbuh 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 Dan menjadi kuat 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 Nah Waktu dia bertumbuh Ini dia Benar arah Kepada Kesempurnaan Kristus Nah Biji ini melambangkan kita Kita yang bertumbuh 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 Berarah kepada Kesempurnaan Kristus Menuju kepada Kesempurnaan Kristus Saudara-saudariku Kita lihat ayat-ayatnya Kita buka di dalam Roma pasal 6 Ayat Ayat 3 dan 4 Roma pasal 6 Ayat 3 dan 4 Nah ini aku akan Bacakan kepada kita semua Menjadi bekat bagi kita semua Atau tidak tahukah kamu Bahwa kita yang Telah dibaptis Dalam Kristus Telah dibaptis Dalam kematiannya Nah kita yang telah dibaptis Baptis yang tadi itu Yang saya katakan Tadi itu menggambarkan Upacara kematian Kristus Waktu disalib itu Dikuburkan Nah kemudian ayat 4 Dengan demikian Kita telah dikuburkan Bersama-sama dengan dia Oleh baptisan Dalam kematiannya Nah waktu kita percaya Kepada Tuhan Dosa kita ditanggungkan Kepada Tuhan Yesus Dan kita percaya Pada Tuhan Yesus Menanggung dosa kita Dan kita disucikan Dan dijadikan anak Dan kita dibenarkan Nah itu digambarkan Dengan apa Upacara baptisan Itu dalam kematian Bersama dengan Tuhan Nah kemudian Ayat selanjutnya Supaya Sama seperti Kristus telah dibangkitkan Dari antara orang Mati oleh kemuliaan Bapak Demikian juga Kita akan hidup Dalam hidup yang baru Dalam hidup yang baru Artinya Setelah Tuhan Yesus Dia disalibkan Dikuburkan Nah Dikuburkan Kemudian dia bangkit Ya Dia bangkit Karena dia Allah Dia bisa bangkit Nah kita juga digambarkan Apa dalam upacara baptisan Upacara kematian Kita mati bersama dengan Tuhan Karena kita percaya kepada Tuhan Kita menaruh pengharapan kepada Tuhan Kita yang menjadi milik Tuhan Waktu Tuhan bangkit pun Dia bangkitan kita Dan kita berpengharapan Yaitu apa Kita mengalami kebangkitan Tapi sebelum kita mengalami kebangkitan itu Secara arti dari rohani pun Kita mengalami kelahiran baru Artinya Kita lahir kembali Hidup kembali Tetapi dengan Jubah yang baru Manusia baru Tubuh yang baru Rohani yang baru Semuanya itu menggambarkan Perubahan Dari kematian Kebangkitan Lalu kita mulai bertumbuh Di dalam tahapan bertumbuh Kita berpadanan Kepada Kesempurnaan Kristus Kita bisa lihat Ayatnya di dalam Ibrani 12 Ayat 2 Apa itu Tahap yang ketiga Yaitu kesempurnaan Kesempurnaan Kristus Tuhan Yesus Di dalam Ibrani 12 Pasal 2 Dikatakan apa Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju Kepada Yesus Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju Kepada Yesus Kalau kita baca ayat atasnya Ayat satunya itu Itu adalah Racing Pertandingan Perlombaan Selama kita hidup Di dalam dunia Waktu kita menjadi Anak Tuhan Murid Tuhan Percaya kepada Tuhan Nah kita itu seperti Hidup di dalam racing Di dalam dunia itu Kita ada pertandingan Ada perlombaan Sampai menuju Garis akhir Nah dikatakan Daya 2 nya Dipertegas Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju Kepada Tuhan Yesus Kepada Yesus Maksudnya Jalanin hidup Pertandingan Race Melewati perlombaan Perlombaan Di dalam dunia ini Perlombaan iman Pertandingan iman Nah kemudian Yang memimpin kita Dalam iman Yesus yang sudah Memimpin kita Dalam iman Dia sudah memberikan kita Untuk kita memimpin iman Kepada dia Dan kita Menghargai iman tersebut Dan kita Yang memimpin kita Di dalam iman Kemudian dikatakan apa Dan yang membawa iman itu Kepada Kesempurnaan Iman itu dibawa Ke kesempurnaan Jadi kita berpadanan Melihat Terarah Berfokus Melihat patron Dari Tuhan Yesus Kristus Yang adalah Sempurna itu Nah kita berpatokan Terus Melihat Jadi Membawa iman kita Itu kepada Kesempurnaan Yang Kepada kesempurnaan Yang dengan Mengabaikan Kehinaan Tekun Memikul Salib Ganti Sukacita Yang disediakan Bagi dia Jadi Tuhan Yesus itu Sudah Berkontribusi Dia sudah Menjadi Pionir Dia tekun Dia memikul Salib Ganti Kehinaan Dia yang Adalah Allah Yang punya Segala sesuatu Dia harus Kosongkan diri Dia sendiri Menjadi manusia Supaya dia bisa Mengalami kematian Dan dia bisa Tebus kita Dosa Dosa kita semua Ditanggungkan Kepada Tuhan Yesus Sehingga Dengan Pertukaran Dengan Pertanggungan Ini Dengan Penebusan Ini Kita bisa Menjadi Orang-orang Yang dibenarkan Dikatakan Di sini Dengan Menggabaikan Kehinaan Tekun Memikul Salib Ganti Sukacita Yang disediakan Bagi dia Tuhan Yesus Sudah kerjakan Itu semua Dan sudah Selesai Nah sekarang Dia telah duduk Di sebelah kanan Tata Allah Bahkan dia berjanji Dia akan Jemput kita kembali Milik-milik Kepunyaannya Nah itu sesuatu Yang indah sekali Saudara-saudariku Jadi saudara ingat Ada tiga tahapan Mati Atas dosa-dosa kita Yaitu mati Bersama Tuhan Kita percaya kepada Tuhan Yang sudah mati Dan menyelamatkan kita Lalu kita bangkit Tuhan Yesus bangkit Kita bangkit Bangkit Kita menjadi manusia baru Dan setelah kita menjadi manusia baru Kita mendapat Tahap yang ketiga Yaitu apa Kita bertumbuh Kita tetap Terarah Mata kita Kepada kesempurnaan Kristus Artinya pertumbuhan kita itu Menyerupai Tuhan Terus menyerupai Tuhan Makanya ada lagu Katakan apa Tuhan Yesus Sempurna Sempurnakan Sempurna Aku Jadi Tuhan Yesus itu pionir Dia memang sempurna Karena dia adalah Allah Dikatakan apa Tuhan Yesus Sempurna Nah kita yang menjadi pengikutnya Kita mau sempurna Seperti Tuhan Yesus Karena itu kita berusaha Dan kita minta Pimpinan Tuhan Dan Tuhan Kita berseru Kita memohon Sempurna Kanlah aku Atau Tuhan Yesus Sempurna Sempurna Kanlah aku Sehingga kita bisa menjadi Terus Menjadi hampir sempurna Menjadi sempurna Seperti Tuhan Yesus Itulah Hakikat dari kehidupan orang Kristen Saudara dan Saudariku Saudara dan Saudariku Ciri-ciri orang yang memiliki Kedewasan rohani Kita bisa lihat Kita akan simpulkan Dari Alkitab Terlalu banyak sekali Saudara dan Saudariku Poin-poin yang bisa dirangkum Tetapi saya sudah berusaha Untuk Sesamari mungkin Untuk menyimpulkan Dan mensamerikan Bagi kita semua Sehingga menjadi berkat Jadi ada Hasil dari rangkuman saya Saya mendapatkan Ada sekitar 4 Saudara dan Saudariku Bagaimana ciri-ciri orang Yang Yang memiliki Kedewasan rohani Jadi bukan Anak-anak lagi Bukan bayi lagi Bayi rohani Bukan juga anak-anak lagi Tetapi adalah Dia menjadi Orang dewasa Dewasa secara rohani Beda Saudara Kalau bayi Hanya bisa nangis Laper nangis Dia mau kencing nangis Aus nangis Ngantuk nangis Gartel nangis Tetapi Kalau Sudah menjadi anak-anak pun Mungkin dia sudah melakukan Bisa melakukan Banyak pekerjaan Banyak tindakan Ambil minum sendiri Makan sendiri Tetapi Tetapi masalah tanggung jawab Masalah komitmen Masalah disiplin Anak-anak Diragukan Jadi anak-anak itu Biasanya sangat Tentang ketidakdisiplinan Rentang Dengan masalah komitmen Janji Atau apa Segampang dia berjanji Segampang pula Dia mengingkari Nah itu adalah Kriteria Biasanya kita lihat Dalam tahapan anak-anak Tetapi menjadi orang dewasa Saudara-saudariku Tidaklah demikian Saudara bertanggung jawab Saudara Punya komitmen Saudara punya disiplin Saudara punya Kerinduan untuk berkorban Dan saudara memelihara iman Beda saudara Tahapan orang dewasa Nah cara yang paling gampang adalah Untuk menjadi komparasi adalah Waktu kita memiliki keluarga Misalkan contohnya ya Jadi waktu kita Mungkin masih bujangan Mungkin kita hanya bertanggung jawab Terhadap diri kita sendiri Kita hidup mungkin lebih Teraptur Tapi waktu saudara sudah menikah Saudara punya pasangan hidup Yang saudara mesti pimpin Mesti hidup bersama Mesti menjadi contoh yang baik Bahkan kalau Tuhan memberkati dengan anak-anak Saudara juga bertanggung jawab kepada anak-anak Untuk makannya Untuk pendidikannya Kesehatannya Masa depannya Semuanya itu memerlukan tanggung jawab Komitmen Fokus Disiplin Mesti ada Pengorbanan Kepada anak-anak Saudara Artinya apa? Ada beban tanggung jawab Yang dibebankan kepada kita Jadi tanggung jawab Bukan dinilai dari Kayaknya seseorang Bukan karena dia Tingginya jabatannya Atau bukan karena Umurnya yang sudah tua Tetapi tanggung jawab itu Disematkan kepada Orang yang berani Mengambil Mengambil Sikap komitmen Disiplin Dewasa rohani Untuk kemudian Dia menjadi Orang yang Menjadi contoh yang baik Menjadi Orang yang bertanggung jawab Bahkan rela berkorban Nah tanggung jawab itu Dinilai dari Kemampuan seseorang Untuk menerima faktor-faktor tersebut Saudara-saudariku Nah kita lihat Ada tiga komponen Ada empat Saudara Ada empat Ciri khas orang yang Dewasa secara rohani Satu Apa? Yaitu dia Hidup di dalam iman Jadi hidup di dalam iman Tadi saudara sudah baca ayatnya Berada dalam iman Membawa kepada iman Kepada kesempurnaan Tuhan Jadi segala sesuatunya itu Dibangunnya di rasa iman Iman kita sudah banyak belajar Di seri khotbah yang terdahulu Bukti-bukti Yang Dari Saksi-saksi iman Pahlawan-pahlawan iman Kita bisa lihat Saudara Dari urutannya Step-stepnya Nah kita akan lihat Lebih detil lagi Sebenarnya iman itulah Yang kita akan pegang terus Kita akan membawa terus Sebagai Bukti kita Sebagai orang Kristen Tuhan Yesus katakan Pada waktu dia datang Kedua kali Dia pernah bertanya Secara pesimis Ditanyakan apa Adakah dia daputi iman di bumi Jadi iman adalah sesuatu yang penting Apa komponen iman itu Saudara Sebenarnya Kalau kita mau Pencar-pencar sedikit Tentang komponen iman Kita akan dapatkan Iman itu terdiri dari apa Yaitu satu Saudara bisa cepat aja Mencatat atau Di Ingat-ingat Satu itu adalah Tentang pengetahuan Pengetahuan atau knowledge Kedua Iman itu apa Perasaan Atau di dalam kita Bahasa Inggrisnya Dikatakan apa feeling Lalu yang ketiga itu adalah Tentang Kehendak Atau will Nah urtannya ini Saudara Tidak boleh terbalik Komponen ini Tidak boleh terbalik Kita punya knowledge Pengetahuan Pengetahuan Rasa ingin tahu Mempelajari Mengetahui lanjut Khususnya kepada Kesempurnaan Kristus Kepada Tuhan Yesus itu sendiri Mengetahui Tuhan lebih lagi Mempelajari Tuhan lagi Mencari tahu Kerinduan untuk Mengenal dia lebih lagi Ini adalah knowledge Di tahapan knowledge Saudara dan saudariku Nah setelah tahapan knowledge ini Setelah kita mengenal dia Setelah kita mengenal dia Lebih dekat lagi Bertambah-tambah lagi Maka akan semakin Pula bertambah-tambah Kasih sayang kita Kepada Tuhan Yesus Artinya apa saudara Setelah saudara Mendapatkan knowledge Pengetahuan Tentang Tuhan Saudara semakin dalam Semakin intim dengan Tuhan Semakin lebih mempelajari Semakin lebih mengenal Rindu mengenal dia lagi Maka akan semakin bertambah Kasih saudara kepada Tuhan Yesus Saudara tidak secara langsung Atau Mungkin tanpa sadar Saudara akan Merasakan kasih terhadap Tuhan itu meningkat Contohnya saudara lebih rindu Untuk mempelajari firman Tuhan Berdoa Bersekutu Menyanyi Memuji Tuhan Menyembah dia Mempelajari firmannya Haus akan firmannya Saudara akan lebih sayang kepada Tuhan Saudara akan lebih Berela memberikan daya Doa Mungkin dana saudara Kepada Tuhan Nah itu sifat-sifat yang akan dibangun Sikap-sikap yang akan dibangun Setelah kita mengenal dia Maka kita akan Muncul di dalam tahapan Yaitu Tahapan feeling Atau perasaan Lalu yang ketiga adalah Tindakan-tindakan Nah tindakan-tindakan ini adalah Setelah kita mengalami Kasih kepada Tuhan Yang berlebihan Setelah kita mengenal dia Biasanya dia akan disertai dengan Tindakan-tindakan nyata Tindakan-tindakan nyata ini Wah saudara Akan semakin hari Semakin bertambah-tambah Saudara akan lebih Sering Ikut persekutuan Mempelajari Ada sesuatu yang Saudara korbankan Waktu saudara Untuk mempelajari lebih lagi Ada tindakan-tindakan realnya Saudara Mengunjungi gereja Mungkin Konsultasi Terjun dalam pelayanan Mungkin dalam Membantu orang-orang susah Melihat kekurangan-kekurangan Gereja apa Apa yang bisa dibantu Lalu terjun dalam Kegiatan-kegiatan rohani Dan banyak sekali saudara Dalam bentuk Tindakan Tindakan yang menyertai Orang-orang yang memiliki Kasih sayang kepada Tuhan Yesus Karena dia sudah dibangun Akan pengenalan Akan Tuhan Jadi tiga tahapan ini Tidak bisa lepas saudara Mengenal Tuhan Yaitu tahap pengenalan Knowledge Mengenal Tuhan Kedua adalah feeling Perasaan Setelah kita mengenal Tuhan Perasaan yang akan timbul apa Kalau kita semakin dalam Maka perasaan pun akan semakin dalam Akan semakin besar Rasa sayang kita kepada Tuhan Yesus Dan yang ketiga adalah Kita akan semakin real Dalam tindakan nyatanya Tindakan nyata yang akibat Dari kita memikir rasa sayang kepada Tuhan Yang dibangun oleh pengenalan Yang benar akan Tuhan Maka kita akan memiliki Tindakan nyata Sebagai bukti kita Orang yang dewasa rohani Saudara Sangat mudah sekali untuk mengingatnya Yaitu kita memiliki iman Iman itu adalah Memiliki tiga komponen Yaitu Pengetahuan Mengenal Tuhan lebih Lalu perasaan Feeling Kita akan pertama sayang-sayang kita Kepada Tuhan Yesus Dan ketiga adalah Real tindakan Kehendak Melakukan Melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang menyenangkan Tuhan Nah saudara Saya mencoba untuk menganalogikan Apa itu knowledge Lalu perasaan Dan willing Atau kendak itu Dalam analogi-analogi sederhana Ya saya bisa menemukan Mungkin dalam matahari Saudara ya Saudara bisa lihat Dalam Bintang ya Bola matahari itu kan bintang Matahari adalah bintang yang paling kecil Nah Matahari itu adalah Sebagai knowledge Saudara Lalu matahari itu mempunyai terang Nah terang itu adalah Seperti perasaan Perasaan atau feeling Lalu kita juga merasakan hangat Panas dari matahari Ada actionnya Ada tindakannya yang nyatanya Yang bisa kita rasakan Itu apa saudara Yaitu Tahapan dari Kehendak atau willing Jadi matahari itu Mempunyai sinar Dan mempunyai panas Mempunyai sinar yang bisa Kita rasakan Dan mempunyai panas Yang bisa kita rasakan Nah matahari itu sebagai Tahapan knowledge Mengenal Tuhan lebih lagi Lalu sinar itu adalah Rasa sayang kita Kepada Tuhan Setelah kita mengenal dia Nah terang itulah yang muncul Dari matahari Nah itu akan muncul juga Semakin terang Semakin terang Semakin besar sayang kita Lalu yang ketiga adalah Matahari memiliki panas Panasnya itu dirasakan oleh tubuh kulit kita Bisa menjemur pakaian Sampai kering Bisa mengeringkan ikan asin Nah Banyak hal Saudara Nah itu matahari bisa Memiliki panas Yang bisa kita rasakan Itu adalah Menggambarkan Sebagai willing Atau kehendak kita Itu tindakan real kita Yang dirasakan panasnya Dan Tindakan kita adalah Hangat kepada setiap orang Orang lain bisa merasakan Tindakan kita Dan itu adalah sebagai Bukti bahwa kita adalah Anak Tuhan Dan kita memuliakan Bapak di surga Ya Itu adalah Analogi dari Matahari Matahari punya sinar Dan Matahari Memiliki panas Matahari sebagai Knowledge Mengenal Anak Tuhan Lalu kedua Sinar terang Dari matahari itu Sebagai Feeling Sebagai perasaan Perasaan kita kepada Tuhan Yaitu kita Memiliki rasa sayang Akibat dari pengenalan Kita kepada Tuhan Dan yang ketiga Matahari punya panas Yang bisa dirasakan oleh tubuh Artinya apa Kehendak ini Sorry Bukan kehendak Sorry Perasaan ini Akan melahirkan Tindakan nyata Tindakan real Yang bisa dirasakan Dan diikmati Oleh semua orang Sebagai anak-anak Tuhan Kita bisa Memberikan Kontribusi yang baik Dan orang bisa merasakan Kebaikan kita Itu saudara dan saudariku Analogi yang lain adalah Mungkin dalam ilmu komunikasi Saya bisa kasih juga Dalam ilmu komunikasi kita Ada Tahapan Yaitu apa Berpikir Habis berpikir Kita berbicara Berbicara Mengatakan sesuatu Ide Atau mungkin Menuangkan ide Dan ketiga adalah Kita melakukan Apa yang sudah kita Pikirkan Dan apa yang sudah kita katakan Nah tahapan ini Juga tidak boleh terbalik Saudara dan saudariku Banyak orang Kristen Suka terbalik Jadi berkata dulu Baru pikir Lalu baru melakukan tindakan Atau bisa juga Ber Ber Berkata-kata dulu Lalu baru Dia melakukan Baru terakhir mikir Nah itu salah Saudara Itu akan mendatangkan Kesulitan Atau kesalahan Kesalahan Kita sebagai anak-anak Tuhan Nanti akan menyulitkan kita Di Kehidupan kita Harusnya yang benar adalah Dipikirkan dahulu Baru dikatakan Baru dilaksanakan Nah itu tahapannya sangat Didukung sekali oleh banyak Ayat Alkitab Saudara Saudara buka di dalam Masmur Oh sorry bukan di Masmur Mungkin di kitab Amsal Saudara bisa buka Di dalam kitab Amsal Amsal 18 Ayat 13 Coba kita lihat Mungkin kita bisa Buka ya Amsal 18 Ayat 13 Nah ini dikatakan apa Jika lo seseorang Memberi jawab Sebelum mendengar Memberi jawab Dia ngomong dulu Sebelum dengar Karena biasa kalau dengar itu Pasti mikir Begitu dengar Diolah dipikir Sinkron gitu loh Dengar Pikir Tapi dia memberi jawab Sebelum Mendengar Sebelum masuk ke dalam Mendengar Organ telinga Dan masuk ke dalam Otak untuk dipikir Nah dikatakan apa Itu Itulah kebodohan Dan kecelaannya Jadi jika lo seseorang Memberi jawab Sebelum mendengar Itulah kebodohan Dan kecelaannya Kecelaannya Jadi bodoh sekali Kalau orang belum mendengar Atau mungkin setengah dengar Belum jelas dengarnya Tapi udah ngomong Udah ngoceng-ngoceng Udah berkata-kata Udah berargumen Atau apa Nah itu adalah kebodohan Dan kecelaannya Itu kita Amsal katakan Artinya kita harus urut Saudara Kita dengar Tuhan Yesus itu Peradaan yang baik Waktu dia kumpul Sama murid-muridnya Murid-muridnya selalu ada Ngomong-ngomong apa Di otaknya Di pikirannya Lalu Tuhan Yesus memperhatikan Dia ngomongin Tuhan Yesus Dia maha tahu Dia tahu Tapi dia selalu olah dulu Di dalam pikirannya Wah dia ngomongin ini nih Salah sangka nih kayaknya Gini-gini Nah lalu dia Dikatakan di Alkitab Tuhan Yesus mengetahui Apa yang dipikirkan mereka Apa yang dia ngomongin mereka Lalu Tuhan Yesus Setelah mengetahui Setelah dipikir Baru Tuhan Yesus ber Kata-kata Sehingga waktu dia Kuatkan kata-katanya Firmannya Kata-katanya itu Bisa melegenda Bisa melegenda Sampai sekarang Saudara dan saudariku Sebagai contoh Dari Tuhan Yesus Waktu dia Dalam kehidupannya Di dunia ini Dia mendengar dulu Murid-muridnya Ngomong apa Dipikir dulu Dipikir dulu Di olah dulu Baru dia keluar statement Lalu dia mengetahui Apa yang dipikirkan Oleh murid-muridnya Apa yang dikatakannya Lalu baru dia keluar statement Nah itu suatu urutan Yang baik sekali Saudara dan saudariku Banyak sekali contoh-contohnya Saudara dan saudariku Di perjanjian baru pun Dikatakan ada Coba kita buka di Lukas 18 Lukas 18 Sorry Lukas Kita lihat di Lukas Ini penting juga Saudariku menjadi bekal kita Lukas 14 Lukas 14 Lukas 14 Lukas 14 Ayat 28 Lukas 14 Ayat 28 Ini adalah Perumpamaan dari Tuhan Yesus Katakan sendiri Tuhan Yesus yang katakan Jadi ada orang yang bikin Bangunan Atau menara lah ya Dikatakan apa Sebab siapakah diantara kamu Yang kalau mau mendidikan Sebuah menara Tidak duduk dahulu Membuat anggaran biayanya Duduk dulu Dipikir dulu Dananya cukup Atau enggak Ijinnya boleh Atau enggak Siapa yang akan support Untuk pendanaannya Bagaimana kelangsungannya Bagaimana kelangsungannya Kerjasamanya Timnya Untuk pembangunannya Itu gimana Dipikirkan dahulu Nah baru Dituangkan idenya Dalam perkataan Dibawa idenya Dibawa Dalam ini Baru terakhir Adalah tindakannya Nah ini dikatakan apa Kalau-kalau Cukup uangnya Untuk menyelesaikan Pekerjaan itu Ini adalah lewat Tahap pemikiran dahulu Saudara dan saudariku Jadi dipikirkan dulu Uangnya besar Butuh dananya Ada enggak Sumber pemasukannya Siapa yang berkomitmen Untuk menyelesaikan Untuk mengumpulkan Jadi jangan diomongin dahulu Diomongin dahulu Karena kenapa Dunia itu Menanti janji kita Saudara Sedangkan kita Memberikan Memberikan Pernyataan statement Sedangkan mereka menanti Saudara Nah artinya apa Saudara Mesti pikirkan dahulu Mateng-mateng Nah kemudian apa Ayat 29 katakan apa Supaya jikalau Ia sudah meletakkan dasarnya Artinya apa Sudah keluar-keluar Ngoblor Ngomong Ngomong-ngomong Ke banyak orang Ke banyak orang Sudah ini Dan tidak dapat menyelesaikannya Jangan-jangan Semua orang yang melihatnya Mengejek dia Saudara Ini bukan menjadi berkat nanti Akan menjadi batu sandungan Akan berbalik menyenang kita Nah sambil berkata Orang itu mulai mendirikan Tetapi ia tidak Sanggup menyelesaikannya Saya katakan saudara Jadi kita berjanji Kepada orang Tetapi orang lain itu Bukan hanya mendengar janji saja Dia menangi janji kita Dia akan lihat Apa yang you janjikan Makanya hati-hati Saudara Waktu berkata-kata Khususnya berkata-kata Yang pertama masa depan Saya katakan saudara Saudari Yang biasa berkata-kata Dan Apa Di depan publik Saudara Itu dikonsumsi Saat ini Orang akan menangi janji kita Terlalu gampang Untuk mengucapkan kata-kata Si A jadi presiden Si A akan sanggup Menguraikan macet Tiga kata Hanya dia saja yang bisa sanggup Itu hati-hati saudara Itu akan didengar orang Dan orang akan tagi Jadi Waktu dia katakan Ngomong seperti itu Harus ada buktinya nanti Nanti orang akan tagi Nah Hatinya apa Kita mesti hati-hati Kita mesti pikir dulu Benar gak? Tanya Tuhan dulu Tanya Roh Kudus dulu Baru kita berkata-kata Dia kita pada satu contoh Sangat serius Saudara Mengenai masalah berkata Bertindak Lalu baru berpikir Yaitu kisah kejadian Dari satu orang hakim-hakim Namanya Yefta Yefta itu dia Sembarangan ngomong dulu Saudara Dia Sembarangan berkomitmen Sembarangan dia mungkin Ber Nazar kepada Tuhan Dia katakan apa Saudariku Kalau dia menang perang nanti Dia pimpin Bebasin bangsa Israel Begitu dia balik Kampung halamannya Dia katakan apa Dia dengan berani Katakan kepada Tuhan Orang pertama Yang keluar dari rumahnya Akan saya persembahkan Kepada Tuhan Saudara Persembahkan kepada Tuhan Ini gak tau Ini ahli-ahli Kitab ini Banyak yang berdepat Banyak sekali Aliran teologinya Ada yang bilang Katanya dipersembahkan Hidup-hidup Dimatikan untuk Tuhan Kayak Isak gitu Dibunuh gitu loh Ada juga yang bukan Artinya Dijadikan Pelayan Tuhan Dan tidak boleh berumah tangga Dia harus melajang Sumur hidup Melayani Tuhan Sampai dia mati Nah kebetulan Anaknya yang keluar Dari rumahnya Waktu Yepta keluar itu adalah Anak gadisnya Saudara dan saudariku Jadi Anak gadisnya keluar Menyambut dia Wah menang perang nih Dia nari-nari Dia sambut orang pertama Yang keluar dari rumahnya Adalah anaknya Ternyata Anak sendiri Anak perempuannya Dan dia sudah terlanjur Berkata-kata Sudah terlanjur Berbuat Lalu baru dia pikir Aduh Anak saya loh Anak saya Yang perempuan Saya harus korbankan Nah Akhirnya dicatat Di dalam kitab Anak perempuannya ini Lalu Dia merayakan Kegadisannya Maksudnya dia akan Nggak bisa berumah tangga Atau apa gitu loh Dirayakan Dan itu orang Israel pun Juga merayakan hari Menghormati hari raya Dari anak Dari Yepta ini Saudara-saudara Kalau saudara baca Jadi Anak-anak perempuan ini Dia berkumpul Bersama teman-temannya Dia meratapi Kegadisannya Nah ini Ahli-ahli kitab Banyak berkata Mungkin dia tidak berkeluarga Atau mungkin Di persembahkan hidup-hidup Saya Kurang tahu gitu ya Karena kalau saya lihat Tuhan juga tidak bisa Memerintahkan Tidak pernah memerintahkan Untuk mempersembahkan Orang hidup-hidup Dibakar Tuhan anti gitu Jadi kemungkinan Pendekatan yang benar adalah Mungkin anak ini Di persembahkan Dia tidak boleh berumah tangga Lalu di persembahkan Untuk Seumur hidup Dia melayani Di dalam rumah Tuhan Jadi 100% Full konsentrasi Untuk melayani Tuhan Nah ini Akibat dari Perkataan si Yepta ini Hakim-hakim Yang Dia ngomong dulu Lalu dia Berbuat Baru terakhir Waduh Baru dia pikir Tapi dia korbanin anaknya Nah itu Karena itu saudara Hati-hati Waktu kita berkata-kata Jadi yang benar adalah Dipikir dahulu Baru Dikatakan Baru direalisasi Dengan perbuatan Itulah ada urutannya Jadi Itu adalah Menggambarkan kedewasaan kita Kayak orang main catur Saudara Gak buru-buru Ngomong gue menang Gue menang Saya menang Saya hebat Tapi pikir Lama gitu jalan Mantap saudara Jadi akhirnya itu Dia memperoleh kemenangan Nah Saudara-saudariku Yang kasih Tuhan Lagu pun banyak Saudara Lagu Lagu yang Mendukung untuk Urutan Ini Yaitu berpikir dulu Lalu berkata-kata Lalu baru diikuti dengan tindakan Ada satu lagu yang bagus Saudara Meskipun lagu itu sebut Sebenarnya Ada yang Urutannya kurang tepat Nah saya akan Memberitahu saudara Saudara bisa nilai sendiri Ada yang dikatakan lagu Sebagai berikut Yang kurindukan Hanya kau Yesus Nyatakan Pribadimu Dalam hidupku Lalu dikatakan apa? Yang kudambakan Menjadi Seperti kau Yesus Nah dikatakan apa? Ini urutannya tebar Saudara Di dalam Perbu Di dalam Perkataan Pikiran Perbuatan Jadi lagu ini katakan apa? Di dalam Perkataan Pikiran Perbuatan Nah ini terbalik Saudara dan saudariku Urutannya terbalik Lebih tepat lagi Lebih sempurna lagi Ini lagu Kalau dirubah jadi apa? Di dalam Pikiran Perkataan Perbuatan Jadi apa? Dipikir dulu Baru dikatakan Atau mungkin Kalau gak mau dikatakan Langsung dikerjakan Di dalam Relasi dalam Tindakan Tapi jangan Tindakan dulu Baru pikir Atau ngomong dulu Baru pikir Jadi yang benar adalah Apa? Lagu tersebut Di dalam Pikiran Perkataan Perbuatan Itu yang benar Saudara dan saudariku Nah itu adalah Salah satu Contoh Analogi Tadi matahari Memiliki sinar Dan juga memiliki panas Yang bisa kita rasakan Nah ini juga sama Kita memiliki apa? Dalam imu komunikasi Kita memikirkan dahulu Punya pikiran Memikirkan dahulu Lalu kita katakan Kita tuangkan idenya Baru realisasinya Dalam tindakan Itu urutan yang Alkitabia Itu menunjukkan Kedewasan kita Oke saudara dan saudari Masih ingat Jadi apa ciri khas Dari tahapan-tahapan Sorry Ciri-ciri orang yang Memiliki Kedewasan rohami Yaitu dalam hal Iman Nah iman itu ada di Tiga hal Yaitu apa? Komponen iman Yaitu pengetahuan Lalu Punya Ke Perasaan Dan punya kehendak Analoginya tadi pakai matahari Dan tadi Imu komunikasi Yaitu apa? Dipikir Dikatakan Baru Direalisasi Dalam perbuatan Nah saudara dan saudariku Langkah ciri khas Yang kedua apa? Orang yang Memiliki Kedewasan rohami Ini akan singkat aja Saudara dan saudariku Karena waktunya ini Sudah Mepet sekali Sangat Tipis Sedikit sekali Waktunya Jadi tidak bisa Lama-lama Tadi dikatakan Ciri khas orang yang Memiliki Kedewasan rohami Adalah dia Hidup di dalam iman Kedua apa? Dia hidup Rela berkorban Saudara mesti catat Saudara Rela berkorban Orang dewasa Kita perhatikan Orang yang misalkan Sudah berumah tangga Mungkin dulu Waktu dia lajang Hidupnya semprono Pulang malam Bangunnya siang Nggak mau pikirin Dia mau ada makanan Atau tidak Dia nggak mau peduli Tapi kalau dia sudah berkeluarga Sudah dewasa misalkan Atau sudah berkeluarga Punya anak Dia punya tanggung jawab Saudara Dia perlu berkorban Mungkin dia pulang malam Mending tulang Untuk menghidupi keluarganya Dia bangun lebih pagi Untuk Supaya dia bisa bekerja Dapat penghasilan lebih lagi Itu semua untuk Menghidupi istri Untuk menghidupi anak-anaknya Itu adalah tanggung jawab Artinya apa? Rela berkorban Orang yang dewasa Orang yang dewasa Ditandai dengan Sikap hidup yang Rela berkorban Dan kita Kalau menilai diri kita sendiri Bagaimana tingkat dewasa kita Dewasa rohani kita Sudahkah kita berkorban? Apa yang saudara korbankan? Mungkin saudara Perlu mempelajari firman Tuhan Lebih lagi Saudara berani Tidur lebih malaman dikit Untuk mempelajari firman Tuhan Kemudian saudara Datang ke gereja Pengerja Sengah kurang Maukah saudara Bergabung Mengyumbangkan tenaga Saudara Daya saudara Doa saudara Mungkin dana saudara Untuk membantu Gereja Membantu pekerjaan Tuhan Ada sifat Sikap rela Berkorban Saudara-saudariku Lihat Murid-murid Tuhan Isu semuanya Dia menjadi Martir semua Mati-martir semuanya Kecuali Yohanes Martir Karena ada apa? Sikap rela berkorban Itulah orang yang dewasa imannya Paulus saudara Penulis sepertiga kitab penyanyian baru Rela berkorban Kalau saudara lihat penderitaannya Dia yang tadinya punya segala sesuatu Orang kaya Pendidikannya tinggi Tiba-tiba bisa dipukulin orang Diikat orang Terakhirnya dirajam Eh dirajam Dan mungkin Terakhir itu Dipenggal kepalanya Itu Sesuatu yang Berbalik 180 derajat Jadi Ada sifat Sikap untuk Rela berkorban Nah ketiga Cirikas orang yang memiliki Dewasa iman Apa? Dewasa rohani Tadi pertama apa? Memiliki Hidup dalam iman Kedua apa? Memiliki sifat Sikap untuk Rela berkorban Rela berkorban Ketiga apa? Berdisiplin Memiliki hidup Yang berdisiplin Nah kita lihat Dulu mungkin kita sembarangan Waktu anak-anak Kita bangun Suka Siang Atau mungkin Makan tidak teratur Nah kita sudah harus Disiplin Karena kita sudah dewasa Orang dewasa Nah dewasa secara rohani Sama seperti dewasa secara fisik Kita punya tanggung jawab iman Kita punya tanggung jawab rohani Kita setelah ikut Tuhan Yesus Kita ada sesuatu yang harus meningkat Karena Tuhan Yesus katakan Percaya kepada dia Akan melakukan pekerjaan Yang jauh lebih besar Yang pernah dia lakukan Nah itu adalah tuntutan Itu adalah gaya hidup orang Kristen Cita-cita kita Sewaktu di dunia Kita bisa memiliki Gaya hidup yang memuliakan Tuhan Dan itu perlu disiplin Saudara dan Saudariku Disiplin kita harus Ketipkan diri kita Jika saudara mau Belajari firman Tuhan Kitab ini bisa dibaca Habis Saudara dan Saudariku Kalau saudara baca Empat pasal Satu hari Maka kurang Hampir setahun Sudah kelar Nah kalau saudara Baca satu pasal Satu hari Empat tahun Saudara akan kelar Nah saudara pilih Saudara bisa Manfaatkan waktu saudara Misalkan saudara menunggu Apotik terlalu lama Menunggu dokter Nah saudara isi Waktu belajar Kayak gini Baca Nah itu adalah disiplin Mendisiplinkan saudara Dalam segala hal Di dalam studi Bagi anak-anak yang sekolah Mungkin yang ibu rumah tangga Untuk pekerja kantor Untuk mungkin pengusaha Atau apa Semuanya harus Disiplin Belajar disiplin Nah yang keempat Saudara dan Saudariku Yang terakhir Bagaimana kita bisa Memiliki Ciri-ciri Sebagai orang yang Memiliki Kedaya Sepasaan Rohani Yaitu apa Kita hidup Berkomitmen Jadi kita perlu ada komitmen Artinya apa Kita punya komitmen Punya patokan Kita harus menjadi seperti ini Berjanji seperti ini Kita mau seperti ini Dalam jangka waktu sekian Kita berjanji kepada Tuhan Berjanji kepada diri kita sendiri Berjanji kepada pastor kita Berjanji kepada Saudara-saudara seiman kita Nah kita punya komitmen Untuk lebih baik Komitmen itu membawa kita Meningkat Lebih baik lagi Dulu mungkin kita Apa Baca firman Tuhan Senin Kamis Nah semudian kita mau komitmen Baca Tuhan lancar 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 Berdoa Senin Kamis Berdoa Tuhan Seperti makan Sehari tiga kali Atau mungkin lebih Nah itu Mungkin ditambah Mungkin puasa Melayani Tuhan Banyak hal saudara Komitmen itu banyak hal Tidak bisa Hanya dalam bentuk Pelayanan di gereja Komitmen Dan segala hal Dalam bidang hidup kita Biasanya stream ke kantor telat Nah sekarang kita datang Lebih pagi Oh rumah saya jauh pak Rumah saya sangat jauh Wajar kalau saya telat Enggak Rumah jauh Berangkat lebih pagi Jadi datang ke kantor Enggak telat Nah itu komitmen Ada sesuatu yang dibayar Sebagai gaya hidup Yang harus kita Kita berikan Kita berikan Untuk kita Tidak menutupi Pelanggaran kita Itu namanya Komitmen Dan kebenaran Itu dia Nah kita harus menjadi Seperti itu Baru orang bisa melihat Gaya hidup kita Sebagai orang Kristen Yang memuliakan Bapak di surga Kalau gaya hidup kita Tidak Lebih dari orang Yang Yang Biasanya Untuk apa Seperti orang dunia juga Gitu Gak ada sesuatunya Gak ada sengatnya Gak ada yang bisa dicatat Dalam sejarah Hidup kita Seperti angin laluannya Gak ada kesannya Tetapi kalau kita Menjadi manusia Yang bertentangan Dengan gaya hidup dunia Dunia terlambat Kita rajin Anytime Any places Kita berkomitmen Nah itu sesuatu yang Mahal Sesuatu yang dicatat dunia Dicatat dalam sejarah Itu yang berkesan Kita punya Hidupan kita itu Dirasakan orang Bedanya itu loh Dan memuliakan Alat kita di surga Saudara Saudariku Itulah firman Tuhan Yang bisa disampaikan Berikut ini adalah Saya sampaikan Satu ayat pendukung Sebagai penutup Sebelum kita Akhiri Session pelajaran Firman Tuhan ini Coba buka di 2 Petrus 1 Ayat 5-11 2 Petrus Saudara ini yang terakhir 2 Petrus Saya akan bacakan Ini menjadi berkat Bagi kita semua 2 Petrus Oke kita akan bacakan 2 Petrus 1 Ayat 5-11 Nah aku bacakan ya Saudara-saudariku Simak Catat Dan dibaca ulang lagi Nanti Malam-malam Atau pagi Baca ulang-ulang Agar nanti semakin Mengerti Dan semakin Terparti Dalam hati kita 2 Petrus 1 ayat 5 Sampai 11 Ayat 5 Justru karena itu Kamu harus dengan Sungguh-sungguh Berusaha Untuk menambahkan Kepada imanmu Apa dia bilang Menambahkan Kepada imanmu Nah tadi Kita sudah bilang Cidikas orang yang Percaya yang dewasa Rohani itu apa Hidup dalam iman Tapi disini Dikatakan apa Menambahkan Kepada Kepada imanmu Jadi iman Yang sudah kita Dewasa itu Ditambahkan Tambahkan terus Tambah-tambah Yang lebih baik Lebih baik Makanya menuju Kesempurnaan Kristus Yang tadi dikatakan lagunya Tuhan Yesus Sempurna 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 Nah itu Dikatakan seperti itu Justru karena itu Kamu harus dengan Sungguh-sungguh berusaha Untuk menambahkan Kepada imanmu Apa itu yang ditambahkan Satu Kebajikan Kebajikan Berbuat baik Dirasakan orang Sebagai orang Kristen Kehadiran kita Gaya hidup kita Perbedaan dengan dunianya Itu dirasakan Dan dinikmati orang Berdampak baik kepada orang Diterima dan tidak ada hukum Yang menentang itu Kemudian apa Dan kepada Kebajikan Pengetahuan Melakukan kebaikan Tapi kita juga Mesti diisi pikiran kita Dengan pengetahuan Pembelajaran firman Tuhan Karena Kebajikan itu Akan sempurna Dengan pengetahuan Yang dari Tuhan Nah pengetahuan itu Kita akan terus Tambahkan-tambahkan Dan kepada pengetahuan Penguasaan diri Setelah kita mengetahui Setelah kita bertindak Kita juga ada penguasaan diri Semakin menguasai diri kita Itu adalah buah-buah roh Buah roh yang ke sembilan Kalau ada baca di Galatia 5 Jadi Penguasaan diri Dan kepada penguasaan diri Ketekunan Setelah menguasai diri Terus tekun Jadi gaya hidup Tekun Lakukan terus 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 Suka dan duka Susah dan gampang Any places Any condition Any time Semuanya Tanpa dipengaruhi waktu Dimensi waktu Dimensi tempat Tetap Tekun 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 Walaupun apa yang kita Yang dijanjikan Apa yang kita harapkan Mungkin tidak Tampak di depan mata Kita tekun Tekun Terus Lakukan terus Kemudian apa Dikatakan apa Dan kepada ketekunan Kesalehan Sehingga dari ketekunan tersebut Orang-orang lihat Waduh benar-benar Saleh hidupnya Dipuji orang kita Saleh kita menjadi orang saleh Terus saudara Ditingkatkan Ditingkatkan terus Kemudian apa Dan kepada kesalehan Kasih akan saudara-saudara Nah ini kasih akan saudara-saudara Dan mungkin konteksnya Adalah saudara-saudara Seiman Karena Alkitab katakan Di surat Paulus Di bagian lain surat Paulus Berbuat baiklah kepada Semua orang Khususnya Prioritasnya apa Dibilang apa Kepada saudara-saudara Seiman Kita berbuat baik Kepada saudara-saudara Seiman dulu Baru kepada orang Yang di luar Saudara-saudara Seiman Ya intinya Kepada semua orang Tetapi diutamakan Yang di Saudara-saudara Seiman Saudara bisa baca Suratnya ada Dari surat Paulus Ya Akan saudara-saudara Kasih kepada Akan saudara-saudara Dan kepada kasih Dan kepada kasih Akan saudara-saudara Kasih akan semua orang Nah setelah Kita mengasih Saudara-saudara Mungkin konteksnya Saudara-saudara Seiman Sesuai dengan yang dikatakan Oleh Rasul Paulus Dia katakan apa Berbuat baiklah Kepada semua orang Khususnya Pertama-tama apa Kepada Saudara-saudara Seiman Nah disini juga dikatakan apa Berbuat baik Kesalahan Kasih akan saudara-saudara Dan kepada kasih Akan saudara-saudara Kasih akan semua orang Setelah kepada Saudara-saudara Baru kasih akan semua orang Itu tepat sekali Seperti yang dikatakan Kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Yerusalem itu ya Katakan saudara-saudara Seiman Lalu Judea Judea kepada orang lain Mulai kepada tetangga-tetangga Lalu kepada Samaria Nah Samaria itu apa Mungkin musuh kita Musuh kita Kita punya orang yang Tidak senang sama kita Urutannya sama Kita selalu berkata Sinkron Saudara-saudariku Ya Akan kasih kepada Semua orang Oke kemudian Apa ayat 8 Sebab apabila Semuanya itu ada padamu Semuanya ada padamu Itu urutan yang tadi itu loh Yang apa Iman Kebajikan Pengetahuan Penguasaan diri Ketekunan Kesalahan Kasih kepada saudara Dan kasih kepada semua orang Nah Jika semuanya itu ada padamu Dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya menjadi Giap Lebih rajin Lebih mau Lakukan itu terus lagi Dan berhasil dalam pengenalanmu Akan Yesus Kristus Tuhan kita Kalau kita berhasil dalam mengenal Tuhan Yesus Tuhan kita Artinya apa Kesempurnaan Tuhan itu Kita semakin kenal Dan kalau kita menjadi pelaku firman Kita akan menjadi sempurna juga Kita akan menjadi sempurna Seperti Tuhan Yesus Nah itu Tujuan kita Di sini kita Waktu hidup dunia ini Sehingga orang lain Lihat kita Seperti melihat Tuhan Yesus Nggak usah perlu lihat Tuhan Yesus Dari kehadiran kita Ciptaannya Manusia orang yang sudah Diselamatkan Kita lihat Dilihat orang Orang lain Seperti melihat Tuhan Lihat dari perbuatan kita Yang memuliakan Bapak di surga Itu saudara-saudara itu Maksudnya ayat ini Seperti itu Nah ayat 9 Dikatakan apa Tetapi barang siapa Tidak memiliki semuanya itu Nggak memiliki yang tadi Yang disebutkan Atau mungkin Hanya memiliki sebagian Ia akan menjadi Buta dan picik Menjadi buta dan picik Ini gambaran saudara Jadi dibutakan Dan dipicikkan Menjadi buta dan picik Karena ia lupa Bahwa dosa-dosanya Yang dahulu Telah dihapuskan Jadi tidak tahu Berterima kasih Menjadi buta dan picik Pikirannya sempit Saudara Dia padahal sudah Mengalami Anugerah Karunia Tuhan Grace dari Tuhan Tapi dosa-dosanya Sudah diampuni Bahkan sudah diberkati Saudara Banyak orang pisan Sudah diberkati Tapi tidak bisa Memiliki pemikiran Pikiran untuk Memuliakan Tuhan Mungkin waktu dia percaya Tuhan Awalnya apa Mobilnya masih makan rumput Ya tahu ya saudara Makan rumput apa Kijang Jebra Kuda Nah setelah dia percaya Tuhan Mungkin mobilnya sudah Makan daging Saudara Makan daging apa Tiger Nah terus apa Jaguar Lalu apa Alphard Nah terus ada Ada lagi Hammer Banyak saudara Waduh itu makan daging semua Nah Tuhan sudah berkatin Tapi dia tidak apa Memiliki Urutan semuanya ini Kasihnya Buktinya itu Tindakannya itu Tidak bisa dirasakan Oleh saudara seiman Dan bahkan Orang-orang di luar sana Saudara Dan saudariku Mungkin saudara dan saudariku Memiliki seorang pembantu Atau mungkin Orang pekerja Yang karyawan Di rumah saudara dan saudariku Seberapa Seberapa besar Mereka melihat Perbuatanmu Melihat kasihmu Sehingga Membawa mereka Jadi mau mengenal Tuhan Yesus Allah yang kamu percayai Pernahkah saudara Memberitakan injil kepada mereka Atau membuat mereka Terpersona dengan Kebaikan hati saudara Sehingga menyebabkan dia Aku mau mengikut Allahmu Aku mau Mengenal Allahmu Apa yang kau sembah Saudara Buat sampai seperti itu Saudara Miliki semua tahapan-tahapan ini Sampai orang bisa merasakan Kasih Yang kau terima dari Tuhan Yang harusnya Engkau bagikan Saudara-saudariku Kemudian ayat yang ke-10 Dikatakan Karena itu Saudara-saudaraku Berusahalah sungguh-sungguh Supaya panggilan Dan pilihanmu Makin teguh Berusaha sungguh-sungguh Maksudnya Apa lakukan yang tadi Semua tahapan-tahapan itu Saudara-saudariku Sebab jika kamu melakukannya Kamu tidak akan Pernah tersandung Tuhan Yesus katakan Kalau kita jadi baik Punya buah-buah roh aja Saudara Punya buah roh sembilan Tuhan Yesus katakan apa Tidak ada hukum Yang menentang itu Nah kalau saudara Berbuat baik Punya kesalahan Ketekunan Penguasaan diri Kasih akan saudara Kasih akan Sesama manusia Semua orang Tidak ada hukum Yang menentang Saudara mau burah hati Mau bahaya Mau sabar Masa tiba-tiba ada orang Ada orang Pak RT Misalkan eh dilarang Dibuat peraturan Dilarang untuk bersabar Untuk berburah hati Tidak boleh Tidak ada Saudara-saudara hukum Yang menentang itu Saudara mau sabar Masa dilarang untuk sabar Tidak ada Tidak ada hukum Tuhan Yesus katakan itu benar Artinya kalau saudara Melakukan ini semua Tidak ada yang Menentang Saudara-saudariku Mereka justru menjadi penikmat Penikmat dari Buah yang kita Tawarkan Yang kita hasilkan Bahkan Sebagian dari mereka Makan tertarik Untuk menjadi Eh aku mau Jadi Mengenal Allahmu Allah yang kau sembah Karena Saya sudah lihat Perbuatanmu Buahmu Aku mau Aku mau seperti ini Tunjukkan Aku ikut Seperti itu saudara-saudariku Oke Ayat yang ke-11 yang terakhir Ya Ayat yang ke-11 Dengan demikian Kepada kamu akan dikaruniakan Hak penuh Dikaruniakan kepadamu Hak penuh Untuk memasuki Kerajaan kekal Masuk suruh lah saudara Untuk memasuki Kerajaan kekal Yaitu Kerajaan Tuhan Dan Juru Selamat Kita Yesus Kristus Saya ulangi Dengan demikian Kepada kamu Akan dikaruniakan Hak penuh Untuk memasuki Kerajaan kekal Yaitu Kerajaan Tuhan Dan Juru Selamat Kita Yesus Kristus Saudara-saudariku Ini urutannya Tadi saudara sudah tahu ya Iman Kebajikan Pengetahuan Penguasaan diri Ketekunan Kesalahan Kasih kepada Sesama Saudara seiman Kasih kepada Sesama Orang lain Di luar saudara seiman Semua satu tahapan itu Saudara lengkap Maka saudara Akan menjadi Orang yang Dirasakan Buahnya oleh orang banyak Dan mereka akan Terkesan dengan Kehadiran saudara Saudara akan dicatat Dalam sejarah Saudara akan dikasih Tuhan Dihormati manusia Sesama Namun manusia akan Merasakan Kebaikanmu Dan kita akan menjadi Orang yang dewasa Dalam rohani Dewasa dalam iman Masih ingat Saudara tahapannya Saya akan Rekatkan sebelum kita Akhiri Orang yang Memiliki tahapan Kedewasaan iman Apa aja Satu Dia memiliki Hidup yang di dalam iman Iman itu Tadi ada tiga Apa Knowledge Pengetahuan Feeling Perasaan Timbul kasih Yang berlimpah-limpah Akibat pengenalan Yang tahap satu Tadi itu Knowledge Ketiga Ada Willing Ada kendak Ada bukti nyata Tindakan Saudara Yang dilakukan Tadi sudah dilihat Sebagai Ilustrasinya Matahari Memiliki terang Dan memiliki panas Kedua Saudara saudariku Ilmu komunikasi Dipikir dahulu Baru dikatakan Baru Dibuat Dilakukan Saudara saudariku Lalu Tahap yang kedua Dari bukti Sebagai orang Yang memiliki Kedewasan rohani Dia hidup dengan Mau berkorban Mau berkorban Dulu hidupnya Untuk diri dia sendiri Makanya ada aku Dari gereja-gereja Dulu saudara Dulu ku mau berkat Kini mau Tuhan Dibalik saudara Kini mau Tuhan Bukan berkatnya Dulu melulu aku Selalu aku Kini untukmu Untukmu Untuk Tuhan Untuk tersamaku Semuanya dibalik-balik Saudara Dulu tunggu mati Kini tunggu Kualitasnya beda Saudara Dulu Cari sembuh Kini penyembuh Dulu Sakit nih Minta sembuh Sekarang kita jadi penyembuh Doain orang Sembuh Semuanya dibalik sama Tuhan Itu kualitasnya baik Berarti hidup di dalam iman Saudara Yang kedua tadi apa Hidup Morela berkorban Yang tadi sudah kita Paparkan Lalu ketiga apa Hidup penuh dengan disiplin Keempat adalah Hidup kekomitmen Saya ulangi sekali lagi Saudara Tahapannya ciri khas Dari orang yang memiliki Kerewasan dalam rohani Satu Dia hidup di dalam iman Kedua Dia memiliki Kerelaan berkorban Yang rela berkorban Terus menerus Berkorban Seperti Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus Ketiga Hidup dengan penuh disiplin Dan empat Hidup dengan Komitmen Empat ini saudara Saudara miliki Yang iman yang belum dimiliki Saudara tinggal lengkapi Nah Empat-empat ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dia waktu hidup di dalam dunia Soal-soal iman Jangan ngomong Kalau ini Tuhan Yesus Allah Yang jadi manusia Jadi contoh Dia mau beli gambaran Hukum Tawrat aja semuanya dilakukan Hanya Tuhan Yesus aja yang bisa dilakukan Kemudian dia memiliki Sifat apa Sikap apa Rela berkorban Dibuktikan dengan taat Sampai dia dikayu salib Ketiga Dia hidup dengan disiplin Pagi-pagi benar Dia sudah bangun Setelah dia selesai kerja Sore-sore Sudah capek Dia istirahat Menyingkir ke bukit Berdoa Charge Seperti charge handphone Listrik Dia juga sama Berdoa Berkomunikasi dengan Tuhan Disiplin Dia berpuasa Banyak hal Kalau dicatat Waduh gak ada abisnya Bisa berminggu-minggu Kalau dibahas Kedisiplinan dari Tuhan Yesus Keempat Dia komitmen Dia komitmen Apa yang dikatakan digenapin Apa yang dikatakan digenapin Dia katakan apa yang digenapin Dia katakan Semua yang dijanjikan Digenapin Saudara-saudariku Hidup berkomitmen Empat ini Kita mesti miliki Ini menjadikan kita orang yang Menjadikan dewasa rohani Saudara ingat itu Saudara catat itu Di Youtube Di komentar itu Saya ada tuliskan ringkasannya Mungkin kalau saudara Suara saya terlalu cepat Atau perkataan manusia Terlalu berlalu Saya sudah tuliskan Di dalam Ringkasan Di komentar Saudara bisa baca dan catat Dan saudara bisa ingat-ingat terus Itu menjadi kekuatan Bagi saudara dan saudari semua Yang dikasih Tuhan Selama kita hidup dalam dunia Kita akan menjadi Orang yang dewasa rohani Bukan bayi rohani lagi Atau bukan juga anak-anak Bayi rohani yang hanya bisa nangis Atau anak-anak Yang mungkin Gampang berjanji Gampang mengingkari Nggak tertib Nggak disiplin Nah kita adalah Orang yang dewasa rohani Artinya kita menuju Ke kesempurnaan Kristus Itu yang menjadi Destiny kita Saudara dan saudari ku diberkati Semua kita katakan amin Dan kita akan berdoa Bapak Sudgawi terima kasih Untuk kesempatan ini Kami berlajar filmenmu Dan kami sudah mengerti Tuhan Tahapan-tahapan iman Ciri-ciri khas orangmu Yang memiliki Kerewasan rohani Yaitu kami memiliki hidup yang di dalam iman Kami memiliki hidup yang Mau untuk rela berkorban Kami berdisiplin Dan kami Berkomitmen Seperti Tuhan Yesus Yang melakukan Empat-empatnya dilakukan Tuhan Yesus Waktu Engkau hidup di dunia Menjadi manusia Kami bangga punya Allah Seperti Engkau Dan kami mau memiliki Destiny seperti Engkau Kesempurnaan Tuhan itu Yang akan kami raih Terima kasih Tuhan Yesus Engkau matrikan firmanmu Yang terbatas ini Yang disampaikan Dan dipaparkan oleh anakmu Hal yang hambamu Yang sederhana ini Biarlah roh kudus Bekerja dalam hati orang yang mendengar Hati orang yang percaya Dan akan mengingatkan terus Mengingatkan dan menguatkan Mereka semua Sehingga firman ini menjadi berkat Dan mereka semua diberkati Dengan pemaparan firman Tuhan ini Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang benar Yang sudah memberikan kami Hidup yang kekal Kami sudah berdoa Dan kami mengucap syukur Semua yang percaya Kita katakan bersama Amin